Eh, lagi ngulak tuh, lagi ngulak Sambal hijaunya disirem itu ya, minyak panas ya Ini ayamnya Leleknya, tuh Iya, jadi baru nyampe nih guys, di daerah Mangga Besar Nah, disini gue pengen nyobain, katanya ada penjual ayam peco ya Ayam peco, peco gitu Jadi dia ayam memakai sambal hijau ulak gitu ya Namanya warung kita 38 gitu-gitu Udah, dia pada lama-lama ini gerimis Kita langsung masuk ke dalam, kita cobain Yuk, cep, cep Ini dia guys, warung kita 38 Cepan Boleh izin video? Mau makan doang? Video makan Pesannya di mana? Dalam? Gimana nih? Deku aja Ini ada ayam peco, terus ada lele juga ya, ada seafood Yaudah, karena yang favorita yam peco, kita pesen ayam peco nya Terus, lele peco, ada sate kulit kali ya, coba Sate kulit, sama satu tahu Udah, nggak usah banyak-banyak Satu nasi putih Oke Nggak ada harganya, nanti kita tanya harganya ke depan Semoga mau dijawab ya Soalnya dia tadi kayak diculikin gitu guys Mbak, nih, sate kulit tadi ya? Tidak, ayamnya sama dada apa-apa? Dada aja mbak Tidak, ini aja Oh, udah itu aja, harganya berapaan sih mbak? Kalau ayam 18, kalau sama ayam sama nasi 23 Kalau kulitnya sate kulit? 5000 Ini buka tiap hari mbak atau gimana? Iya Dari jam berapa? Dari jam 11 siang Dulu buka malam aja atau gimana sih? Iya, dulu mah malam doang semuanya Oh, dulu malam doang Banyak malu-malu Eh, lagi ngulak tuh, lagi ngulak Sambel hijaunya disirem itu ya? Disirem minyak panas ya? Udah deh, shoot kesini aja, ntar balik lagi ke gua ketika lagi review ya, oke Oke, jadi makanan gua sudah siap Ini gua ada tambahan satu PT ya, gua nambah juga satu kol goreng, cuman belum jadi Nah, tadi sebenernya mbaknya itu atau pegawainya itu sebenernya malu-malu di depan kamera Tapi di belakang kamera gua udah nanya-nanya Jadi emang ini sebenernya kamenya itu bukanya malam ya dia Kalau kalian lihat di vlognya Gedean Perut, di vlognya Bungkus Network Ini dia datangnya kan sore, di depan trokonya ini dipasang tenda dan itu rame banget Makanannya pun dijejar-jejarin, diperasmananin Yaudah, karena emang gua datangnya ini siang, jam 12 siang Menghindari keramean juga, yaudah sebenernya sama aja Itu sih sebenernya Yaudah, kita langsung aja makan Gua pesen ayam goreng pecok sama lele, lele pecok sama ini ada kulit goreng sama tau goreng Gua pesen juga ini, tuh Biar menambah selera, biar wangi-wangi ya kan Petek, kita bukain dulu ya, satu-satu ya Biar makannya mantep Gatau deh, di dalamnya ada ulit tetap, enggak Udah lah, protein Terus, coba apa dulu nih? Ayam pecok dulu kali ya Ini ayam pecoknya Oh iya, sambal pecok itu apa sih? Oh ini dia Tuh, kalau goreng ya racun dunia Kasih sambal juga Jadi sambal pecok itu kalau gua liat di google Basically dia memakai sambal cabai hijau ya Entah rawit, entah apa Makanya kalian bisa liat dominan warnanya hijau Terus dia pakai bawang-bawangan, bawang goreng Eh bawang goreng, bawang merah, bawang putih Ya itulah, nanti kalian cari tau aja sendiri di google Gua udah lapar mau makan Oke, kita langsung makan nih Tahunya dulu, tahu goreng, pakai sambal pecok Tapi masih hangat guys Mat mama Wow, 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 wow Ini ayamnya Wow, sambal pecoknya enak banget Sambal pecoknya itu pedes Bisa dibilang gurih asin ya Asinnya cukup kuat Cuman gak yang sampai nyintereng banget asinnya Gak sampai yang pekat banget asinnya gitu Karena dimakan pakai nasi itu jadi nikmat banget Jadi nagih banget, pedes-pedes nagih gitu guys Tuh, untuk tingkat kepedesannya masih manusiawi sih Cuman yang gak doain pedes pasti bilang ini pedes banget Kalau buat gue sih ini masih normal Masih aman gitu Walaupun gue yakin lama-lama ini pedesnya Makin naik pelan-pelan dia Hmm Hmm Ini pedesnya Kayak ayam ya Ayamnya ini gorengnya kering loh Bisik ayamnya ayam bumbu kuning ya Ayam goreng bumbu kuning biasa sih Cuman emang yang spesialnya sih Emang sambalnya ini Ini ayam Petek sama sambal pecoknya Kita makan barengan Mantap Mantap peteknya Ini ayamnya gue pesen dada Gede banget Kekmat banget Sekarang gue pengen lanjut Ke Lele-nya Tuh Lele-nya besar ya Gede Pasti makannya banyak Makan apa ya Lelah ternak lah ya Ini lah ya Lagi makan ngomonginnya begitu Anken campet Lanjut-lanjut-lanjut Nih Kita cobain lele-nya yang besar ini Tuh Wow banyak tulangnya guys Wuh Pedes Daging lele tuh yang gak suka tuh lembut ya Cuman emang kalau Tulangnya udah nyangkut Di tenggorokan Dilak-lakan ya apalagi Nyiksa itu Kita cobain pake langsung pake nasi Mantra guys kita akuin Gue akuin aja ini mantra Mantap prasa Sambal pecoknya juara banget Buri Asin Pedes Nikmat Mantap prasa Dan no play play Hmm 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 Tuh 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 Ini enak loh Kulitnya Wah ini kalau lagi lapar banget ya Ini nasi satu gak cukup sih Walaupun ini nasinya menurut gue cukup banyak dapetnya Racun dunia Racun dunia Racun dunia Kulnya Hmm Hmm Enak banget Emang racun ini Racun yang nikmat tentunya Jadi sebenernya udah semuanya gue review ya Intinya sih Centus aja Yang paling juara disini Mau Lelek lah Mau pake Ayam lah Yang paling juara emang Yang bikin makin nikmat Sambal pecoknya Itu Wah Nagi banget Nikmat banget Gue suka dengan tingkat kegurihan dan keasinannya Kalian yang mau coba Langsung aja kesini Warung Jito 38 Kalau kalian gak mau rame-rame banget Kalian dateng siang Kalau sore Kayaknya sih rame sih Jadi Prefer untuk keamanan Dateng siang Atau di ojek online-in aja Pokoknya info dan alamat lebih lengkap ada di kolom description Ini di daerah mangga besar Pinggir jalan besar banget Dan kalau kalian yang udah nyobain Warung kita 38 ini Langsung aja posting di IG Fit atau di IG Story kalian Menggunakan hashtag virus aka Dan jangan lupa Tag instagram anak.kuliner Follow juga instagramnya Jangan lupa subscribe channel anak.kuliner Langsung aja klik Tombol subscribe di bawah Dan nyalakan lonceng tentunya Akhir kata guys Jangan lupa mama Bye bye Lagi ngulak tuh lagi ngulak Sambal hijaunya disirem itu ya Tunyak panas ya Tunyak panas ya Terima kasih.